Menkom Marves Luhut Binsar Panjaitan mengomentari kritikan Anies Baswedan soal subsidi mobil listrik. Luhut dengan tegas mengatakan bahwa program subsidi tersebut sudah melalui penelitian. Luhut secara terang-terangan mengundang Anies untuk berdiskusi terkait program subsidi mobil listrik yang dibuat pemerintah. Dikutip dari kompas.com Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai kebijakan subsidi mobil listrik kurang tepat untuk menghadapi persoalan lingkungan hidup. Hal itu disampaikan Anies saat menyampaikan pidato politik dalam kegiatan relawan amanan Indonesia di Stadion Tenis Indor Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei 2023. Sebab menurut Anies, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak atau BBM. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun.